Pemirsa dianggap sulit mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Puluhan ibu-ibu di Kampung Nelayan secara mendadak mendatangi kantor lurah Kampung Nelayan. Mereka meminta pihak lurahan menegur salah satu pangkalan yang ada di Kampung Nelayan agar tetap melayani masyarakat di Kelurahan Kampung Nelayan, terkhusus di RT07 Kelurahan Kampung Nelayan. Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di Kota Gula Tunggal, terkhusus di Kelurahan Kampung Nelayan, Puluhan ibu-ipu selasa pagi mendatangi kantor lurah Kampung Nelayan sebagai bentuk aksi atau menyampaikan keluhan mereka kepada lurah Kampung Nelayan. Salah satu warga RT07 Kampung Nelayan, Rostika, mengatakan kedatangan mereka di kantor lurah ini tentunya sebagai bentuk kekecewaan terhadap pangkalan gas yang berada di RT07. Pangkalan gas tersebut dianggap tidak melayani warga RT07 karena perdali salah satu caleg unggulan pemilik pangkalan gas ketika pemilu 14 Februari kemarin, suara caleg tidak timbul, sehingga membuat pihak pangkalan tidak melayani warga RT07. Rostika menambahkan, jikapun gas LPG 3 kg tersedia, masyarakat membeli gas LPG di atas harga head atau mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 pertabungnya. Kami kan warga 07, pangkalan ini sekarang berada di 07, tapi kami warga 07 tak dapat gas. Alasannya apa? Itu yang kami keluhkan kantor lurah. Ini itu RT juga. Ini sudah berapa hari agak sulit cari gas? Ada alas semingguan? Sulit seminggu. Dalam semingguan lebih ini lah sulitnya. Cuman ini kan tadi pas pangkalan ini masuk. Cuman kami warga 07 ini tak dapat, tak boleh ngambil. Alasannya apa? Nah itulah kami tambahkan alasannya apa. Biasanya lancar lah seperti biasa. Lancar. Cuman ada lah sikit-sikit itu masih bisa ditoleransi lah sama warga kan. Tepat kalau ini tidak ada masuk ini, kita mahal juga gak beli gas tempat lain kadang? Tempat lain mahal lah. Berapa biasanya? Bisa dua kali lipat, Rp35.000, Rp40.000. Dalam semingguan ini ada yang jual Rp60.000. Sementara Ketua RT07 Kampung Nelayan, Arbain mengatakan, kekecewaan dari warganya sehingga membuat warganya kaum ibu-ibu mendatangi kantor lurah Kampung Nelayan. Sedangkan terkait adanya intervensi pangkalan ketika pemilu harus memilih salah satu caleg unggulan pemilik pangkalan. Ia selaku RT07 tidak mengetahui secara pasti. Karena sejogianya pihak pangkalan jangan dikaitkan dengan bisnis dan politik. Di sini jelas gas LPG 3 kg merupakan hak masyarakat, terkhusus bagi masyarakat ekonomi rendah atau masyarakat yang kurang mampu. Terkait hal ini ditanggapi langsung oleh Lura Kampung Nelayan, Sofia. Iya. Puluhan ibu-ibu RT07 tersebut telah difasilitasi dan dimediasi secara singkat terkait hal ini. Di pangkalan tersebut melayani tiga RT, yakni RT01, RT03, dan RT07. Dengan harapan pangkalan gas LPG 3 kg dapat melayani masyarakat seperti sediakala, terkhusus bagi warga di RT07. Harapan masyarakat, warga khususnya RT03, 01, 07, karena itu pangkalan ke Rahmah ada di Jalan Musawarah. Selama ini pangkalan itu ya tidak bermasalah, terpenuhi keinginan masyarakat. Mungkin tadi itu ada masyarakat dari RT07 yang berlokasi pangkalan, agak merasa dikecewakan oleh pangkalan karena keterlambatan kebagian gasnya. Karena didudukan yang di RT lain, mungkin itu saja komunikasi saja yang kurang pas dengan pangkalan dengan masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini dimediasi di kantor lurah, ada kesepakatan pemahaman masalah pembagian pangkalan gas dengan masyarakat. Mungkin itu yang diharapkan masyarakat. Terima kasih telah menonton!